Dok, sperma boleh gak sih ditelen? Katanya bisa bikin kulit kita kenceng dan awet muda. BADUH! Masker murah bu! Hai guys, ketemu lagi di Dairi Ciknit, ya kan? Di samping gue sekarang sudah ada dokter cantik, dokter Lula Kama. Siapa yang gak kenal dokter Lula ya? Udah dokter, bintang iklan ya dok ya. Sekarang lagi sibuk persiapan pemilu. Ceritain dikit dong dok. Ya aku nyalek dari Partai Pan, dari DAPILnya itu DKI 2. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, sama luar negeri. Ya, jadi inget-inget ya yang KTP-nya Dairi Ciknit, ya mana tahu 2024 nanti. Coblos apanya nih? Biasanya kan ada coblos apanya nih? Coblosnya jangan coblos partainya, coblos nama kita langsung dong. Jadi kesibukannya selain? Turun DAPIL sekarang sih, karena kan kita baru masuk sosialisasi. Belum kampanye sih, baru sosialisasi bahwa kita mau maju. Nanti masuk November udah persiapan untuk kampanye. Oke, nah tapi sebenernya kita disini gak mau ngobrolin kesibukan dokter Lula di kampanye. Kita mau bahas seks nih guys. Nah sebelumnya dok, dari semua tema, kenapa dok tetap tarik untuk? Jadi gini, sebetulnya dulu gak ngomongin seks ya kebanyakan, paling sedikit-sedikit lah kalau ada yang nanya. Nah belakangan tuh baru berasa bahwa pertanyaan itu jadi makin lama makin banyak. Dan ngerti banget sih, karena memang biasanya ahli seks yang ada di Indonesia itu kebanyakan laki-laki. Jadi aku pikir betul memang kita ini sebagai perempuan kurang terwakili. Tetep aja sih mau laki-laki, mau dia belajar apapun kan dia gak ngalamin ya. Kita tuh banyak yang kita alamin ya, kita juga susah ngungkapinnya kayak gimana. Jadinya akhirnya kemudian sekarang nih mulai sering seminar itu berhubungan dengan seks, tapi khusus untuk perempuan. Gue udah nge-share di story, gue buka pertanyaan nih. Kalau hari ini mau ketemu sama dokter, siapa tau ada yang mau niti pertanyaan, malu ketemu dokter langsung. Boleh kita wakilin, gue tidak akan sebut nama akunnya. Jadi nih dok, langsung aja. Ada yang nanya nih dok, gue sama suami ini LDR-an, terus kalau lagi pengen self-service, cara gimana yang paling aman? Mungkin maksudnya kalau dia mau pakai gildo dan lain-lain dok. Ini gak pakai umur ya sebetulnya, karena bisa juga gini, oh gak LDR-an tapi suaminya barangkali punya penyakit sehingga gak bisa memuaskan istrinya gitu ya. Intinya begini, bahwa banyak sekali alat-alat untuk pemuas, untuk perempuan ya sekarang yang bisa dipilih. Belinya gimana? Bisa online kalau gak usah takut gitu ya. Apakah harus bentuknya seperti alat kelamin pria? Enggak juga. Karena sebetulnya kalau buat perempuan, untuk dia orgasme itu yang paling penting adalah dia itu dimanipulasi klitorisnya. Kalau bahasa Indonesia itu kelentit namanya. Kalau si klitorisnya itu dimanipulasi, dia bisa orgasme tanpa harus gitu ya. Ada yang masuk ke dalam vakinanya. Tapi kalau misalkan saya mau juga gimana? Bisa, ada juga kan kemudian si dildo ini yang bentuknya memang kayak kelaminnya pria, boleh juga. Tapi apapun ceritanya, buat perempuan sebetulnya klitoris nih pegangan pertama. Boleh gak? Boleh. Dan sempat juga saya tanyakan sama ustadz, nama ustazah. Karena memang pada dasarnya ini adalah jalan gitu ya. Dimana kita jangan sampai kita berzina, jangan sampai selingkuh begitu. Kalau yang jauh ketemunya setahun sekali kita ngerti kan? Atau 6 bulan sekali, gimana gitu? Ayo. Dan bisa juga dikerjakannya dengan video call barengan sama suaminya. Oke. Itu lebih seru. Suami sendiri ya? Suami sendiri. Jadi suami di sana, di sini bareng-bareng gitu loh. Jadi self-service-nya bareng-bareng. Itu lebih seru. Mudah sebetulnya, silahkan saja kok. Dan boleh gak? Boleh ya. Gak masalah. Oke. Dok, sperma boleh gak sih ditelen? Katanya bisa bikin kulit kita kenceng dan awet muda. Aduh! Masker murah, Bu. Gini ya. Intinya gini, si sperma itu memang proteinnya tinggi. Oke. Iya kan? Oke. Proteinnya tinggi, bagus gak? Ya bagus-bagus aja. Bisa bikin kulit bagus gak? Sebetulnya, ini pernah ada yang kejadian lah. Adalah satu orang yang aku kenal, sampai kulitnya juga kenyal banget dan bagus banget. Dia bukan diminum, tapi kemudian dimasker. Betul-betul dimasker. Waktu ditanya, kenapa bisa dia berhasil ya dengan masker tersebut? Ya dia masker ini dari malam sampai pagi. Proteinnya tinggi, kolagennya juga barangkali kan bagus. Tapi pertanyaan, apakah harus sperma? Ya enggak kali gitu loh sebetulnya. Beberapa orang yang mencoba juga ada yang gak berhasil. Balik lagi dong ya, kalau cuma sekali terus pengennya magic ajaib, besok langsung kenyalin. Iya enggak, bisa. Kan lumayan ya ada baunya ya dari malam sampai pagi, kebayang gak sih tuh? Jadi masih banyak jalan menuju rumah untuk kincu loh. Masih banyak jalan. Patifnya dong biar tetap terasa seperti malam pertama terus walaupun sudah berumur. Jadi gini ceritanya, kalau udah umurnya agak banyak, ada bosen, ada barangkali males. Kalau kemudian umurnya udah lebih banyak lagi, barangkali bentuk tubuh juga udah gak kaya dulu. Tenaga gak kaya dulu, makanya mesti ngerti yang namanya variasi. Bisa variasi tempatnya, bisa variasi tempatnya di rumah, tapi sekarang di ruang makan, di atas meja makan. Boleh, boleh aja asal kuat ya meja makannya ya, please deh harus diinget-inget ya kayak gitu-gitu. Atau misalkan oke sekarang di kamar mandi atau di mana, atau pindah lokasi. Mau di hotel atau di manapun, boleh gitu ya. Terus kemudian misalkan biasanya malam berubah jadi subuh. Itu tuh waktu, kemudian satu lagi yang paling penting, yang perempuan mesti ngerti laki-laki itu makhluk visual. Jadi dia itu menikmati yang dia bisa lihat, beda sama perempuan. Terus gimana, mulai dong di rumah tuh punya rok mini, punya tank top. Jadinya waktu mau mulai itu, suaminya juga ngerasa suasana berubah semua. Kalau misalkan udah begitu, yang sana juga nyambutnya bagus, beda rasa dengan sendirinya. Nanti bosennya tuh bisa hilang karena itu. Jadi mulai-mulai deh dulu ya, koleksi lingerie yang banyak. Dok, ada gak sih korelasi perut buncit sama ukuran penis? Jadi gini, yang harus dimengerti buat laki-laki, semua laki-laki. Makin besar perutnya, makin gemuk sebetulnya, kan lemaknya makin banyak. Lemak itu banyak menghasilkan estrogen. Estrogen itu punya hormon perempuan. Jadi dengan sendirinya, laki-laki maksudnya gak usah banyak-banyak amat lemaknya. Kalau kita lihat konfigurasi lemak perempuan dan laki-laki kan juga banyak, kan perempuan dong? Betul, karena berhubungan sama estrogen. Jadi kalau misalkan perutnya buncit, udah gak bisa lihat lagi penisnya. Ya ketutupan sama perut dong, apakah kemudian panjangnya berubah? Belum tentu. Karena biasanya panjangnya tidak berubah. Jadi sebenarnya secara signifikan tidak berubah, cuma karena ketutupan perut jadi seperti mengecil gitu. Tapi kalau orangnya gemuk banget, memang si lemaknya banyak, hati-hati dengan hormon perempuan. Hormon perempuan itu berpengaruh dengan si nafsunya laki-lakinya. Semuanya nanti. Libido, ya doa. Bukan cuma libido, nanti berhubungan juga sama ereksinya dan lain-lain. Oke, oke, oke. Catat ya, laki-laki, hai. Laki-laki dicatat. Doa, kenapa kalau saya habis berhubungan suka terasa anyang-anyangan? Sebenarnya bukan anyang-anyangan. Anyang-anyangan kan kalau misalkan kita pipis, kita kayak nggak selesai. Kita kan ngencing dia. Kok kayak ada sisa? Pengen ngencing lagi, pengen ngencing lagi. Kalau yang itu lain, kalau yang itu gini. Kalau misalkan kita punya vagina. Vagina kan kecil ya. Apalagi kalau misalkan melakukan hubungan seksual itu nggak tiap hari. Sekali-sekali. Vagina tuh hebat banget. Dia tuh salah satu organ yang kita ngomongnya ajaib gitu. Bayangin aja udah ngelahirin sekian sekali, sekian kali. Tetep aja bisa mencil. Balik, ya benar. Bisa manis lagi. Benar, benar. Dan kalau kita coba deh sama-sama deh. Misalkan kita seminggu, dua minggu kita agak-agak puasa. Minggu ketiga, itu kekauan susah lagi. Susah lagi ya, benar-benar setuju. Oh bisa? Ya karena dia punya otot gitu ya. Apalagi kalau misalnya anaknya baru sotu, baru dua. Rugenya. Ruge tuh yang guratan-guratan di situ ya. Itu masih kenceng banget. Jadi memang seperti itu. Waktu dimasukin benda yang lebih besar. Terus kepaksa dia melar. Apa sih ada rasanya? Kayak masih ada yang ngeganjel gitu loh. Padahal udah nggak ada. Ya kan udah keluar sebetulnya. Apalagi kalau melakukan hubungan seksualnya cukup lama. Kitanya setelah itu ngerasa, kok kayak masih ada yang ngeganjel di dalam? Padahal kan enggak gitu. Exactly. Ini yang barangkali, makanya aku bilang, kalau aku yang ngomong aku perempuan. Kita bisa rasain. What do you mean by that? Kalau anyang-anyangan, orang mikirnya, oh kenceng. Bukan, ini nggak berhubungan sama kenceng sebetulnya. Ngerti banget rasanya. Rasa nggak nyaman aja sebenarnya dok ya. Katanya perempuan itu susah banget klimaks dok, apa benar ya? Kalau susah banget klimaks, berarti barangkali caranya belum benar. Kadang-kadang suami kita pun, kita harus ajarin titik-titik erotisnya kita tuh yang mana. G-spot, G-spot kita gitu ya dok? Bukan G-spot sebetulnya. Kalau G-spot itu kan di dalam vagina, katanya. Itu ada, itu masih berantem. Masih berantem. Jadi para ahli itu masih berantem. Ada yang bilang G-spot itu ada, ada yang nggak ada. Kalau yang aliran ada, dia bilang, oh masuk 2 cm. Letaknya di sini, ya? Nggak juga. Silahkan dicari gitu kan. Betulnya pakai klitoris gitu? Betul. Karena sebetulnya kalau orang tanya, padanannya penis itu apa? Klitoris. Padanannya penis. Jadi kalau nanti penis itu dimanipulasi, dia sampai orgasme gitu ya, sampai eyakulasi. Si klitoris ini kalau dimanipulasi, dia nanti kalau orgasme, dia tuh akan akan membesar dan akan bergetar. Itu orgasmenya perempuan. Tapi intinya sekarang, perempuannya harus ngerti. Perempuan itu butuh banget yang namanya foreplay. Jadi dia mesti disiapin nih, dia mesti terangsang dulu. Kalau laki-laki, dia lihat visual, wah ibunya pakai baju begini, 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 dia udah langsung ah gitu. Gampang banget buat laki-laki. Udah turn on ya? Udah turn on. Tapi kalau yang perempuan, dia butuh foreplay. Waktu foreplay juga penyelesaiannya mesti rapi. Kalau di tengah-tengah, kentang gitu ya, kepala tanggung, ya udah segitu aja. Gak bisa kemana-mana. Nah kalau di seminar itu, biasanya aku kasih lihat, nih titik erotis. You explore. Karena kadang-kadang gini, kita main cuma di beberapa titik. Udah pas ini, kayaknya payudara gitu ya, penisnya gitu kan. Ya gitu-gitu ya. Padahal, jarang tuh laki-laki yang kita mesti ajarin, coba main di tengkuk. Makanya di leher gitu ya. Tengkuk. Leher kan di depan ya. Tengkuk di belahang kemarinnya perempuan. Jadi perempuan itu ternyata, banyak sekali yang titik erotisnya itu ada di tengkuk. Ajarin suami kita. Jadi intinya sekarang, kita belajar sama-sama. Itu bikin kemudian yang namanya seks, atau hubungan seksual itu, menyenangkan. Menyenangkan kalau dua belah pihak itu, sama-sama kerasa enak. Kalau cuma satu doang yang rasa enak, jadi kewajiban. Bukan menyenangkan lagi. Berarti harus dikomunikasikan ya. Jadi kadang-kadang ada yang memang agak beda. Misalkan si perempuannya itu, kalau dicium-cium di daerah, akhirnya jarang ya lengan, padahal lengan dalam tuh udah langsung, ah tenon banget gitu. Ada yang begitu. Berapapun, kita nggak usah takut sama orang lain yang mengganggu suami kita. Kenapa? Kita lebih lama kan sama dia. Pastikan kita tahu apa yang dia mau. Oke. Itu adalah kunci pegangan kita. Ingat, buat laki-laki visual penting, hubungan seksual penting. Buat perempuan mungkin sampai certain age, dia udah yang, ah udahlah nggak usah. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Ingat, kalau itu jadi kewajiban secara agama. Tapi harus menyenangkan juga. Supaya semangat gitu loh. Melaksanakan kewajiban juga. Kalau malam pertama, apa selalu berdarah? Kalau misalnya enggak, itu biasanya kenapa dong? Jadi gini, yang namanya selaput darah itu, kenapa kemudian bisa sampai, wah pas kemudian malam pertama, masuk nih si penisnya gitu ya, nusuk si selaput darah itu sampai berdarah. Karena ada pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu, nah biasanya nih kalau misalkan masuk posisinya, perempuan di bawah, lakinya di atas. Nah robekannya tuh modelnya tuh, wah ya begitulah, begitu-begitu aja tuh model robekannya. Nah kalau ternyata pas robekan itu, pas enggak kelewatan pembuluh darah, ya enggak berdarah. Gitu. Kita taunya dari mana? Itu variasi tiap orang. Makanya ada yang bilang, kok gue sekali enggak berdarah, dua kali pas tiga kali baru. Karena pas dua tiga kali, robekannya udah kemana-mana. Kenalah si pembuluh darah itu. Tapi pasti berdarah? Pasti berdarah. Kenapa? Di dalam selaput darah itu, pasti ada pembuluh darahnya. Jadi kalau misalkan enggak berdarah, karena belum kerobek aja ke situnya. Tapi percaya deh, kalau pertama enggak berdarah, tungguin aja. Kedua, ketiga pasti berdarah. Karena enggak mungkin kedua, ketiga, pasti robeknya udah kemana-mana, pasti kena tuh pembuluh darahnya. Tapi apakah mungkin dok, selaput darah itu pecah sebelum kita berhubungan? Misalnya nih, kata orang kan kalau olahraga, atau dia kecelakaan tertentu, itu bisa merobek selaput darah. Bisa, tapi kan balik lagi nih, robekannya aja bentuknya beda. Kalau kamu misalkan bilang gini, oh jatuh dari kuda, itu robekannya beda. Dengan robekan, kalau kemudian penis yang masuk. Kok gitu? Karena posisi kita biasanya, kalau yang namanya malam pertamanya, perempuannya di bawah, masih sam-sam belajar kan ya, laki-lakinya di atas, posisinya ya biasa lah, misionaris lah, biasa posisinya itu. Kita udah tahu robekannya ke arah mana. Ini mau nanya apa ya, perlu enggak sih anak cewek kita dikasih tahu soal seks, atau mungkin boleh enggak sih, kalau ngajak nonton kamah sutra bareng, biar mereka enggak penasaran dan cari tahu sendiri? Kalau judulnya adalah pendidikan seksual, harus kapan ngasihnya? Pendidikan seksual itu dari masih kecil, waktu anak kita masih kecil nanya, kok papa ada belalainya, mama enggak ada. Nah yang gitu tuh ya, sampai nanti dia ke tempat, dia sudah menstruasi. Nah, udah dia menstruasi, kita duduk bareng-bareng, kita cerita sama dia. Jadi diajak anaknya duduk, cerita bahwa kalau udah menstruasi, kalau melakukan hubungan seksual, dia bisa hamil, karena dia udah bisa matang sel telurnya. Nah itu tuh ngobrol semua. Terus kalau nanti pacaran, misalkan dikasih anaknya, boleh pacaran misalkan. Pacaran tuh sampai mana? Gitu sebetulnya. Apa yang aman buat si anak, apa yang enggak aman buat si anak? Itu ibunya yang mesti cerita. Tapi ibunya, enggak boleh yang ngomongnya gini, oh tapi enggak boleh gini ya? Enggak. Anaknya tanya juga, anaknya udah tahu sampai mana. Sekarang di sekolah diajarkan juga. Jadi kita tanya, kamu tahunya sampai mana? Kalau yang laki-laki, ajak bapaknya ngomong sama anaknya. Mulai dari mimpi basah, dan semuanya yang lain. Dok, apakah ada pengaruh gaya dalam berhubungan seks untuk bisa memiliki anak cowok atau anak cewek? Gini, itu ceritanya dulu tuh pernah banyak dibahas. Tapi enggak banyak pengaruhnya ternyata. Yang mau ngambil dari kiri lah naiknya, dari kanan lah. Enggak begitu kayaknya. Yang paling, barangkali yang paling mudah barangkali ya, yang paling advance caranya adalah cuci sperma. Jadi spermanya diambil, oh kalau mau anak perempuan, X doang yang dimasukin. Itu pun, kalau Allah bilang enggak, ya enggak. Enggak berhasil. Iya, jadi udah diambil, eh keluar masih bisa laki-laki. Padahal dimasukin semuanya X gitu loh. Atau dibalik, banyak kan pengennya, pengen anak laki-laki, semua anaknya perempuan. Kasih sama dia yang Y, semua dimasukin. Itu pun ya pakai Bismillah, lah terseratukan. Tuhan mau kasih kasih. Kalau enggak, ya enggak. Oke dok, terima kasih nih hari ini ngobrolnya tentang seks. Kalau kalian masih penasaran, masih pengen tahu banyak, ikut aja seminarnya. Oh iya, kapan-kapan boleh ya. Pasti banyak dong dari mereka yang belum terwakili nih pertanyaannya, karena durasi. Dokter ada saran atau tips untuk perempuan nih? Buat yang perempuan. Intinya gini, hubungan seksual itu waktu suami minta adalah kewajiban buat kita. Tapi hubungan seksual itu harus bisa dinikmati kedua belah pihak. Jadi nanti, kita melaksanakan kewajiban dengan hati yang bahagia. Asik. Jadi intinya komunikasi ya guys. Jadi jangan tabu dan jangan malu-malu lagi. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di Dairi Cikmi. Ya kan? Sampai ketemu lagi.